Intro Cerita ini aku dapat dari salah satu Mantan, murid Akademi Keperawatan Yang dulu pernah Diajar Papaku Jadi bangunan Akademi Keperawatan itu Untuk kelas-kelasnya ya Dia ada di lantai 2 Gedungnya tuh Seperti huruf T gitu kan Nah itu yang Bangunan lantai 2 itu khusus kelas Semuanya, nah sedangkan Asrama Akpar itu Ada di lantai 1, di bawahnya Nah Kejadiannya itu Sore Sehabis Kelas usai Om Yakut dulu adalah Ketua kelas ya, jadi dia Dia itu biasa untuk Pulang Lebih lama Lebih lambat lah dari yang lainnya Jadi saat murid-murid Lain sudah Kembali ke asrama Dia Bertugas untuk Mempereskan semuanya Kursi-kursi Ditata Rapi kembali Terus Papan tulis ya Dulu kan masih Papan tulis gitu Papan tulis Dibersihkan Kapur-kapur Juga dibersihkan Dan lain sebagainya lah Seperti itu Nah Waktu itu sekitar Jam 5 sore Kalau Kalau gak salah ya Jam 5 sore lah Si Om Yakut ini kan Sudah siap-siap Mau kembali ke asrama Dia berdiri Dia berdiri Terus Tiba-tiba dia lihat Di Kelas seberang Kelasnya dia Itu juga ada Seperti seseorang gitu Berdiri juga Di posisi dia berdiri Diseberangnya Karena Apa ya Pakaian Pakaian akur itu Biasanya kan Atasan putih-bawah putih Nah Sedangkan yang diseberang itu Juga Atasnya putih-bawah putih Jadi putih-putih semua Dia pikir itu Salah satu Ketua kelas yang lain kan Nah Terus Dia mikir Kelas lain kan Sudah Sudah kosong Kelas lain itu Sudah kosong gitu kan Dan Dan gak ada Gak ada siswa lain lah Pokoknya disitu Cuman Cuman dia doang gitu Terus Si Om Yaakob tuh Berpikir Itu siapa ya gitu Kok Kok aneh gitu Masa sih ada Ada kelas lain Sedangkan dia ingat Kelas diseberang itu tuh Gak Gak ada Gak ada pelajaran gitu Jadi kosong Kelas seberang itu Akhirnya dia Dia coba Mendekatkan Mendekat ke arah kaca Gitu kan Dia mendekat ke arah kaca Sosok yang diseberang itu Juga ikut-ikutan Mendekat ke arah kaca Seperti itu Jadi jarak antara Kelasnya Om Yaakob Dengan kelas seberang itu Kurang lebih 20-25 meter kan Walaupun Agak jauh Tapi kan kita masih bisa Lihat ya Mesti bisa lihat Yang diseberang itu Seperti apa Walaupun terhalang kaca Mungkin agak Agak samar Gitu kan Apa Sosok itu juga ikutan maju Gitu Kok aneh ya Nah Waktu Waktu Om Yaakob Berhenti Sosok itu juga berhenti Terus si Si Om Yaakobnya mundur Sosok itu juga ikutan Mundur gitu Terus Om Yaakob berpikir Ini apa ada Siswa lain Gitu Yang ngerjain dia Atau salah satu temennya Ngerjain dia kan Karena dia inget banget Itu kelas tuh kosong Jadi kelas sore itu Hanya kelasnya dia Yang tadi Dan itu udah selesai Akhirnya Om Yaakob Berpikir Allah paling dikerjain nih Gitu Yaudah dia jalan ke arah pintu kan Sama Sosok itu juga berjalan Ke arah pintu Gitu Seperti Mirroring Kayak gitu Seperti bayangan dicermin Nah Sewaktu si Om Yaakob itu Apa Buka pintu Dan berada di Luar kelas Dia kaget Tengah mati Ternyata yang dilihat itu Adalah bukan siswa Melainkan pocong Om Yaakob Om Yaakob bingung kan Ya ampun Kok Ini tuh masih terang Belum terlalu gelap Memang menjelang pangkrit Tapi Masih dibilang tuh Itu belum gelap-gelap banget Kok aku udah dilihatin Kayak gini Dan Apa ya Karena itu Situasinya agak terang Om Yaakob tuh bisa melihat Jelas Kayak gitu Bentuknya tuh Seperti apa tuh Jelas gitu Walaupun mukanya Gak kelihatan semua ya Karena Mukanya tuh agak tertutup Jadi hanya ada celah kecil Di Di muka pocong itu Kecil banget gitu Jadi yang kelihatan Mungkin cuman Hidungnya Pokoknya di tengah Tengah bagian muka itu Itu kelihatan gitu Dan itu tuh mukanya tuh Hitam semua Kayak 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 hitam Kayak orang Habis kebakar Seperti itu Terus Om Yaakob lihat kan Lihat Lihat ke Kanan kan Dia ngelihat ke kanan Si Si pocong itu juga Ngikutin ke arah dia lihat Gitu Dia lihat ke kanan tuh Dia mikir Om Yaakob berpikir Aduh mungkin gak iya tuh Pocong nanti ngejer dia Ke arah Ke arah kanan Karena di sisi sebelah kanannya Om Yaakob itu kan Apa Bisa memutari Sampai Menuju ke rasnya dia kan Jadi bentuknya tuh Seperti kelas-kelas yang memutar Kayak gitu kan Nah Sedangkan dia ngelihat ke kiri Itu adalah Lorong Lorong yang menuju ke Tangga Tangga ke lantai satu Gitu Nah Pocong itu juga ngikutin Ke arah kiri gitu Terus Om Yaakob berpikir Wah Kok dia ngikutin gerakan Ini nanti kalau misalnya Aku kabur Aku lari Dia pasti juga ikutan kabur Lari gitu Ngejer aku kan Gimana ya Akhirnya Apa Om Yaakob Berpikir Aku Aku gak boleh nih Kayak gini terus Aku gak boleh berdiri disitu terus Walaupun dia ngikutin gerakanku Walaupun dia ngejar aku Yang penting Aku harus bisa Lebih cepat Gerakannya dari dia Aku harus Lari lebih kencang dari dia Gitu Walaupun dia ngejar aku Aku usahakan Dia Dia gak akan bisa nangkep aku Itu adalah pemikiran Om Yaakob kan Terus akhirnya Dia berdoa 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 gitu Akhirnya dia Dia mulai lari Lari sekencang-kencangnya Dan bener aja Dia lihat sekilas Si posong itu juga Ngikutin gerakannya dia Kayak Kayak kabur Tapi terbang gitu Gak gak loncat-loncat sih Kayak terbang gitu Mencet Kayak gitu Ngikutin gerakan dia Dari seberang itu kan Om Yaakob kemudian Lari lebih kencang lagi Lebih kencang lagi Terus Tanpa menoleh-noleh lagi Dia lari kencang Seke arah lorong Akhirnya menuju tangga Dia turun Sampai Sampai katanya Hampir mau jatuh Dia turun Terus kemudian lari Gak nolen-nolen lagi kan Menuju ke asrama Akademi keperawatan Asrama cowok ya Disitu Disitu dia Sampai di Apa Sampai di kamarnya dia Dia buka pintu kan Ada teman sok kamarnya Terus tanya gitu Kamu tuh kenapa Gitu kok lari-lari Aduh aku Aku hampir liat sesuatu yang Yang mengerikan Gata Om Yaakob Seperti itu Nah terus Temannya kan Temannya kan Bilang kan gitu Apa Kamu liat Liat ini ya Liat Liat pocong ya Gata temannya Seperti itu gitu Om Yaakob kaget kan Loh Kok kamu tau Tadinya gitu Nah Iya soalnya Akhirnya teman cerita Iya soalnya aku Aku juga pernah Liat Kamu liatnya dimana Kata temannya Aku liat di kelas Seberang Apa Seberang kelas yang Tadi aku pake Kata Om Yaakob gitu Oh Kamu beruntung Kata dia Kamu kan jaraknya kan jauh tuh Kelasnya Kalo aku mah jaraknya deket Udah emang kamu liatnya dimana Gitu Jadi Temannya Om Yaakob ini cerita Gitu Waktu itu kan dia dapet Dapet kelas malam kan Nah dia dapet Pelajaran tuh kelas malam Kayak gitu Terus Dia tuh pengen Buang air kecil Waktu itu Entah buang air kecil Atau buang air besar Pokoknya dia Dia ingin ke kamar mandi kan Yaudah lah dia ke toilet gitu kan Nah toilet Di Sana itu Emang gede sih Ukuran mungkin Empat kali Empat kali tiga Atau tiga kali tiga Seperti itu Nah Kalau di Kamar mandinya itu Ventilasinya itu dia Bentuknya tuh Kotak gitu kan Kotak Terus ada Kaca yang ditanam Dari atas itu Sama ada kaca yang ditanam Dari bawah Ventilasi Jadi Bentuknya tuh Seperti Apa ya Seperti gigi kita Gitu kan Dari atas Dari bawah Itu Nyatu Tapi gak nyatu banget Itu ada celahnya kan Ada celahnya Jadi yang bawah itu Agak mundur Yang Yang atas itu agak maju Nah celahnya itu adalah Untuk udara Perputaran udara Seperti itu Udah lah Waktu dia Dia masuk gitu kan Masuk kamar mandi Dia kan buka 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 celana gitu kan Dia buka celana gitu kan Terus Dia Dia duduk dong Di kloset gitu Dia duduk di kloset gitu kan Dia tuh ngerasa kok Aku kayak ada yang ngawasin ya Gitu Aduh gimana ya Cuman dia Dia diem aja Diem aja sambil doa-doa gitu kan Ya wajarlah pikir dia Namanya rumah sakit kan Kayak gitu kan Ada dia di dalam Dia doa gitu Terus Dia inget gitu kan Dia inget dulu ada Ada Salah satu keluarganya itu Pernah Pernah bilang gitu Kalo kamu Seperti Merasa diawasin Di kamar mandi tuh Coba deh kamu liat Ke atas gitu Siapa tau ada yang mengintip Gitu kan Udah lah Akhirnya dia beranikan diri Dia beranikan diri itu ke Dia liat ke arah atas gitu kan Dia liat ke ventilasi Gak ada Dia liat Ke dinding-dinding Gak ada gitu Oh aman gitu Yaudah aman kan Akhirnya Dan dia diem Banyak gitu kan Dia Dia diem terus Akhirnya dia ngeliat Ngeliat keliling-keliling gitu kan Ngeliat keliling-keliling Sambil bersenandung gitu kan Nah Mungkin dia saat itu Pup ya Pup Karena dia lama gitu kan Dia lama di klosetnya tuh Terus dia bersenandung gitu Tiba-tiba kok Ada yang Ada suara tuh kayak Kayak cekikikan Kayak gitu Kayak gitu kan Mencolok cekikikan Terus dia Hah Apa ya Aduh Kok ada suara kayak gitu Tapi dia Dia kembali diem gitu Dia kembali diem Akhirnya Dia liat Coba liat ke atas lagi Dia liat Coba ke atas lagi Dia liat Liat-liat itu Kok gak ada Gitu kan Ya udahlah Udah akhirnya Akhirnya dia diem gitu kan Terus Dia coba bersenandung lagi Gak Gak nyampe Satu Gak nyampe Satu menit lah gitu Dia denger lagi Suara cekikikan Kayak gitu kan Dia denger Suara cekikikan Kayak gitu Terus dia liat lagi kan Reflek dia liat Ke atas lagi gitu kan Akhirnya dia Dia ngomong kayak Ngomong sama diri sendiri gitu Siapa ya gitu Apa ada yang ngerjain kan Apa ada yang ngerjain Apa temenku gitu Tapi kok suaranya Kayak dari dalam Dari dalam kamar mandi gitu Nah terus Dia liat ke atas Dia liat ke samping Kanan kiri dan belakang Nah terakhir Dia liat ke bawah Ternyata Yang dia liat itu Adalah Pocong Itu Nyintip dari Selah-selah kakinya dia Kepala Kocong Kaget kan dia Dia kaget Dia gak sempet Bersih-bersih gitu Dia gak sempet Bersih-bersih Dia langsung ambil Celananya dia Keluar Langsung dia lari Lari kayak gitu Lari ke Kelas Roma Dan Ya hari itu dia Melewatkan kelasnya Dia gak masuk kelas lagi Sampai akhirnya dia Pernah dipanggil Sama Dokter ya Karena Dokter kan yang menghajar Disitu Dipanggil dokter Kenapa kamu gak masuk kelas lagi Seperti itu Ya itu sih ceritanya Oke Terima kasih sudah mendengarkan Kamu punya pengalaman horror? Kirim cerita kamu ke alamat berikut Terima kasih sudah menonton